Jadi akan faham bedanya apa itu aircraft, pesawat udara, dan apa itu pesawat terbang Bahkan orang memanai helikopter itu bukan pesawat Wiss, tertukar ternyata Tapi sementara bukan kita bahas tentang suara pesawat ini ya Atau pesawat yang lain misalnya berpropeller Atau suara pesawat helikopter Misalnya Oke Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Amal Aviasi Perkenalkan nama saya Amal Fatullah Orang sering sebut Amal atau sering panggil Fatullah atau Amal Fat atau apapun lah Kadang-kadang orang sebut Akmal ya tulisannya ejaannya salah Gak apa-apa terserah Oke Di video ini kita akan membahas sesuatu istilah yang sering pemanaannya orang tertukar Nah kadang di masyarakat apapun yang bisa terbang itu disebut dengan pesawat Nah itu tidak bisa dibungkiri Oleh sebab itu Dalam video ini kita akan mulai dari Ginealogical Tree of Aircraft Atau istilah-istilah yang ada di pesawat udara Sehingga kita bisa akan mampu membedakan Dan akan punya banyak makna dari istilah-istilah yang ada di Istilah-istilah Ginealogical Tree of Aircraft itu Contohnya misalnya Pesawat itu ada yang seaplane Ada landplane, ada helikopter, autojero Atau yang lainnya itu semua orang disebut dengan pesawat Nah untuk memulai Agar urut Kita mulai dari Ginealogical Tree of Aircraft Atau pohon istilah dari pesawat udara Nah sehingga kita akan mampu Membedakan Apa itu Airplane Apa itu rotorcraft Apa itu helikopter Dan seterusnya Nah teman-teman Siapa yang tahu pesawat di belakang saya ini yang pertama Tahu ya Kemudian Yang kedua Pesawat yang kedua Pesawat STPI ini Kuatan mana Atau jenisnya apa Kemudian Coba debak yang Ketiga ini Ini pesawat modern Pesawat masa depan Bisa diakses Dilihat di youtube Atau di Nah berikutnya pesawat Yang ini Nah juga yang ini Saya bangga dengan yang ini Yang satu ini Coba Teman-teman pasti tahu Pesawat apa kita Oke Mudah-mudahan Ini pesawat terbang Atau aircraft Sip Di pembahasan kita yang pertama ini Tentang History of efficient Dalam bentuk Pictorial Cuplikan-cuplikan saja Dari yang bisa kita Tampilkan disini Bergambar Di dalam Pictorial Berikut ini Menggambarkan dari mulai Balun Kemudian airship Kemudian pesawat-pesawat yang Pekinan pertama Sampai pesawat tempur Kemudian Kemudian pesawat penumpang Dan seterusnya Ini menggambarkan Bahwa Terlupa lomba Untuk Membuat Membuat Beberapa tipe pesawat Untuk keperluan Masing-masing Pek sipil Maupun militer Kejarah penerbangan Dimulai dari Legenda Greek Dedalus Dan Icarus Yang berusaha Untuk Pindah dari pulau satu Ketempat Pulau yang lain Dengan cara Memberikan sayap Di tangannya Dua-duanya Kemudian Keduanya Satunya bisa Sampai Kemudian Yang satunya Tidak bisa Sampai Sejarah berikutnya Ibn Abbas Ibn Firnas Abad ke-9 Matematikawan Astronom Fisikawan Ahli penerbangan Muslim Terkata sebagai manusia Pertama Yang membangun Mengembangkan Alat penerbangan Yang Dan sukses Dengan terbangnya Desainnya Desainnya cukup Unik Dalam bentuk Ornithopers Desainnya Ini contoh Desain dari Abbas Ibn Firnas Akhirnya Beliau Dinobatkan Sebagai nama Salah satu Lapangan terbang Di Turki Leonardo da Vinci 1505 Juga Membuat Desain Ornithopers Desain Nah selanjutnya Di Italia Tito Livio Buratini Juga sama Membuat model Aircraft Dengan Empat Fix Glider Wing 1647 Berikutnya Machine For Flying Itu Emanuel S Di Publish 1716 Begitu Bila 1783 Mont 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 Gulfier Brothers Mendemonstrasikan Balon Tanpa Awak 1793 Diego Marine Juga sama Bahkan Pesawatnya Bisa Sampai Terbang 400 meter Berikutnya Adalah John Stringvelo Dengan Pesawatnya Namanya Ariel 1843 Juga sama Bisa mengaruhi Sungai Neil Nah Berikutnya First power control Berikutnya Itu adalah Henry Gifford 1852 Bisa Bergerak Di Apa namanya Sampai 24 km Tapi dalam Bentuk Airship 1877 Enrico Porla Nini Membuat Desain Mengenai Helikopter Autolilintal Dengan Glidernya 1884 Namun Dikelengkak Wing dengan Motor Maka Disebut dengan Diculuki Dengan Glidder King Atau Flying Man Berikutnya Samuel P Langley Terkenalnya Boston Pesawat Tandem Wing Dengan Motor UAP 1891 Ciptaannya Kemudian Airship Juga 1901 Bisa Mengaruhi Eiffel Tower Eiffel Tower Dengan Sangat Fenomenal Saat itu Samuel Berikutnya Adalah Wright Brothers 1903 Telah Berhasil Dengan Pesawat Yang Terkontrol Jepang Dengan Pesawat Tempurnya Gagak Dan Kutu Dicelukinya Itu juga Sangat Fenomenal Bagi Jepang Nah Berikutnya Tentang Helikopter 1907 Paul Carnot Ini Membuat Pondong Helikopter Yang Bisa Dinaikin Oleh Manusia Atau Dirinya Sendiri Ini Contoh Gambar Yang Dibawahnya Membuat Pondong Helikopter Yang Bisa Dinaikin Oleh Manusia Atau Dirinya Sendiri Ini Contoh Gambar Yang Dibawahnya Nah Tahun 1905 Pesawat Geng Glen H Glen H Kemudian 1995 Lois Barrier 1908 Kemudian 1912 Dirasser Nah Di Indonesia Pernah Didarati 1911 Pesawat Dari Belanda Kemudian 1913 Namun Pesawatnya Jatuh Di Baluwerti Contoh Pesawatnya Yang pernah Mendarati Indonesia Nah Kemudian R Igor 1913 Berikutnya Adalah Junker 1915 Kemudian Fokker 1918 Fokker D Field Kemudian 1926 40 Kemudian 1927 Locker Hit Atau Lock Hit Vega Kemudian Donier Do X 1929 Ini tidak kita urutkan 1931 Tyler Cupp Kemudian Yang fenomenal Pesawat yang sampai sekarang DC3 1936 B17 Boeing Kemudian MA 262 MA 163K Juga Pesawat 1947 BX1 Kemudian Heavyland Cornet 1952 Kemudian 963 Super Kemudian Confer 154 Tahun 54 Berikutnya MS70 Kemudian Boeing 07 Tahun 58 Kemudian Confer 1956 Boeing 747 Tahun 70 Begitu pula Concord Nah Berikutnya Yang Pernah Dibikin Oleh Para Ahli Penterbangan Diantaranya Adalah Pesawat Dengan B-plane Bahkan Sampai Sekarang Digunakan Untuk Olahraga Pesawat Berikutnya Pesawat Penumpang Yang Berkembang Dipakai Di Indonesia Maupun Di luar Indonesia Contoh Di Egypt Lain Kemudian Garuda Dengan Pesawat Modern Nah Indonesia Juga Membuat Pesawat CN 235 Contoh Yang Dipakai Airbus 380 Kemudian Berikutnya Nah Pesawat Ini Adalah Full Menggunakan Composite Nah Pesawat Transporter Super Transporter Ini Airbus Membuat Menciptakan Ini Begitu Pesawat Yang Dengan Model Yang Angsa Ini Tiba Sama Dari Airbus Intinya Ketika Pesawat Dengan Kecepatannya Ada Pesawat Subsonic Ada Supersonic Alat Ukurnya Di Satu Mah Nah Oleh sebab Itu Apa Yang Terjadi Dengan Pada Saat Di Supersonic Kondisi Udaranya Bisa Kita Lihat Di Sock Con Saat Sebuah Pesawat Ber Akselerasi Ia Membentuk Bagian Depan Tekanan Udara Dengan Mendorong Udara Di Dalamnya Saat Melewati Kecepatan Suara Jejak Tekanan Di Belakang Seperti Pelahu Yang Terbangun Maka Membentuk Con Seperti Itu Akan Membentuk Gelombang Kejut Sonic Shock Con Akan Terjadi Nah Oleh sebab Itu Bisa Kita Lihat Pesawat Sawat Yang Masuk Supersonic Maupun Hypersonic Yang Pertama Misalnya Yang Sangat Fenomenal Concord Tahun 70 Dan Terbang Tahun 76 Sampai 2003 Kemudian Pesawat Yang Akan Mengudara Tahun 2023 Contoh Boom Supersonic Jet Yang Dia 2,2 Mah 2 Sampai 2,5 Kali Dari Pesawat Kecepatannya Menyujuk Ke London Ditempuh Dalam 3,5 Jam Buat Sonic Yang Lain Saat Militet Misalnya Ini Kondisi Pada Saat 2 Mah Oleh sebab Itu Yang terjadi Di konstruksinya Akan terjadi Panas Di masing-masing Titik Maka Berikutnya Adalah Pilihan Pilihan Material Yang digunakan Kalau kita Perbesar Kira-kira Seperti Ini Itu Titik-titik Dimana Nilai Panasnya Berbeda-beda Oleh sebab Itu Material Yang digunakan Titik tersebut Tersebut dengan Keperluannya Juga Berbeda-beda Ini hasil Penelitian Tahun 94 Dengan Hipersonik Rancangan Dari Airbus Ini Menunjukkan Bahwa Pesawatnya Tanpa Cendela Karena Cendela Ada Stres Konsentrasi Cendelanya Dalam Animasi Pesawat Yang Akan Datang Dalam Blended Wing Boeing Dan Airbus Masing-masing Mempunyai Desain Tersendiri Mengenai Blended Wing Ter Yang Sangat Fungsional Ini Di Lapangan Misalnya STPE Mempunyai Pesawat Bell Sama Airbus EC 135 Nah Yang Lain Flying Car Juga Sama Sudah Dipublikasikan Di Antaranya Ini Yang Bisa Kita Tampilkan Tentang Flying Car